Intro Jadi fermentasi itu apa? Fermentasi itu ya kita memasukkan probiotik Atau bahan-bahan yang di fermentasi Maka ada 3 tuh Pencernaan atau perut kita itu ada 3 Ada seorang ahli lah ilmuwan Dia mengatakan ada 3 jenis bakteri dalam perut kita Yang pertama bakteri baik Yang kedua bakteri netral Yang ketiga bakteri jahat Ya dalam perut kita itu ada 3 tadi itu Apa tadi yang pertama? Bakteri baik Bakteri netral Bakteri jahat Nah yang paling dominan Dari 3 bakteri tadi justru malah bakteri netral Gila ya? Bakteri netral tadi tergantung apa yang kita makan Kalau seandainya yang kita makan itu Tidak banyak mengandung bahan baku yang baik untuk pencernaan kita Maka si bakteri netral akan berubah menjadi jahat Gila ya? Jadi kalau maaf tadi teman-teman lihat Kayak kan tadi ketupat tadi tuh Atau longtong tadi tuh Menurut anda kira-kira tuh banyak Bakteri Bukan bakteri Banyak mensupport bakteri Untuk bakteri netral menjadi baik Atau justru malah kebalikan Kebalikannya kan? Beda dengan cerita tadi Kalau anda tadi makan ubi tadi tuh Semakin banyak bakteri Apa tuh namanya? Semakin banyak bakteri netral yang berubah menjadi bakteri Baik Maka semakin sehat badannya Semakin tidak bau badannya Kenapa? Kalau bakteri netral tadi berubah menjadi bakteri yang jahat Maka tubuh akan Mengalami Pengasaman lah Fermentasi gitu Maka orang-orang yang banyak makan santan Banyak makan tepung yang digoreng Banyak makan yang asam Tubuhnya pun akan ikut-ikutan Asam Iya Tanda-tanda orang asam apa? Banyak Mulutnya bau Kencingnya bau BABnya bau Badannya bau Keringatnya bau Tidak ada orang asam Penyebabnya apa? Makanan tadi tuh Salah satunya Makanan yang kalau saya bahasa tuh Sudah kehilangan elektronnya Gitu kan? Jadi mulutnya bau Tuh Wang asam tuh Kemudian pipisnya Maka coba Teman-teman Kalau anda Belum-belum Dakal Si suka apa enggak Berarti Kayak jengkol itu kan asam Jengkol peti itu kan asam Biasanya Biasanya terus makan jengkol Pencingnya gimana? Bau kan? Kan asam Durian itu juga asam Nah kayaknya Kalau orang durian Enggak kuat badannya tadi Untuk makan durian tadi Dia akan Angin Termasuk juga nanti BABnya juga akan Mau bau asam Dan yang paling luar biasa lagi Bu sekalian Semakin banyak Makanan asam Yang dia makan Maka akan semakin asam juga Pikirannya Serius Karena Bahasanya adalah Moodnya kita Dibuat di perut Dari bahan baku Berupa asam amino tadi Prebiotik tadi Probiotik tadi Kita kan paham ya Jadi kalau sekarang Mau mengubah mood Maka perbaiki makan Maka ada istilah Good food is good mood Jadi lah ya Dan itu gak perlu Mahal-mahal Makanan kayak begituan Cukup modal Bawang putih Bawang merah Dia itu Dia akan mengubah mood Sampai ke atas Sampai ke otak